Hai semua, di sekitar kita ada banyak hal yang bisa menyebabkan alergi seperti sengatan lebah, makanan, obat-obatan, serbuk sari, dan masih banyak lagi. Hal-hal yang bisa menyebabkan alergi dikita kenal dengan istilah alergen. Reaksi alergi bisa sangat parah hingga menyebabkan shock. Emangnya shock itu apa sih? Shock sendiri adalah kondisi di mana terjadi penurunan perfusi dan oksigenasi jaringan. Reaksi alergi yang sangat parah dan menyebabkan shock disebut dengan shock anafilaktik. Kok bisa alergen menyebabkan shock? Hmm, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus memahami bahwa ada dua jenis anafilaksis, yaitu imunologik dan non-imunologik anafilaksis. Immunologik anafilaksis adalah mekanisme yang paling umum. Mekanisme ini dimulai dari alergen, masuk ke dalam tubuh, dan akan berinteraksi dengan sel B. Lalu sel B akan menghasilkan antibody berupa IgA. Selanjutnya, IgA akan menempel pada sel mas. Ini terjadi pada saat paparan pertama terhadap alergen. Tetapi reaksi alergi memang tidak muncul di saat paparan pertama terhadap alergen. Saat terjadi paparan kedua, alergen yang sudah dikenali akan mengaktifkan IgA pada sel mas. Sel mas yang teraktifasi ini akan menghasilkan sitokin. Sedangkan sitokin sendiri adalah alat komunikasi antar sel. Jadi, sel mas akan berkomunikasi dengan sel leukosid lain untuk meminta mereka datang untuk membantu. Aktifasi dari sel mas dan sel imun ini akan mensimulasi pelepasan histamin. Histamin ini merupakan fasodilatator yang menyebabkan pembesaran diameter pembuluh darah. Dilatasi pembuluh darah ini terjadi di seluruh tubuh dan menyebabkan penurunan tekanan darah yang ekstrim. Alhasil, tekanan darah akan menurun sehingga pasien akan kehilangan kemampuan fungsi sistem sirkulasi dan tidak bisa lagi mendistribusikan oksigen. Itulah yang menimbulkan terjadinya shock. Selain itu, histamin juga menyebabkan pembuluh darah lebih permeable atau longgar sehingga cairan bisa keluar dari rongga vaskuler dan menyebabkan bengkak atau edema di bagian tubuh kita. Sedangkan non-imunologic anafilaxis sebenarnya sama dengan imunologic anafilaxis. Yang berbeda, hanyalah alergen ini tidak menempel pada antibody, melainkan akan menempel langsung pada reseptor sel mas tersebut. Lalu, apa saja simptom dari shock anafilaktik ini? Seperti yang sudah dijelaskan, histamin menyebabkan fasodilatasi sehingga terjadi flushing. Nah, flushing ini menyebabkan kulit wajah dan darah kulit lainnya terlihat sangat merah. Selain flushing, juga akan terjadi pembangkakan dan gatel-gatel. Selain itu, ada simptom yang lainnya yaitu rhinorea atau runy nose yang juga disebabkan oleh fasodilatasi pembuluh darah pada hidung. Simptom lain yang sangat serius adalah bronchospasm, di mana terjadi kejang pada bronchi. Bronchospasm ini menyebabkan pasien kesulitan bernapas. Pembangkakan pada seluruh penapasan juga akan membuat keadaan menjadi lebih berbahaya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menangani pasien yang shock anafilaktik? Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sumber alergen dan menjauhkan pasien dari alergen yang diduga menjadi penyebab reaksi alergi tersebut. Kemudian, balikkan pasien di permukaan yang rata dan angkat kaki pasien untuk menjaga tekanan darah pasien. Setelah itu, lakukan penelian ABC, Airway, Breathing, dan Circulation. Yang pertama, Airway. Apa yang harus dilakukan yaitu saluran penapasan pasien harus dijaga dengan cara apapun. Yang kedua, Breathing. Segera berikan bantuan nafas kepada pasien. Dan yang ketiga, Circulation. Pasien dapat diberikan cairan IV atau infus. Sebab cairan tersebut dapat membantu menjaga tekanan darah dan sirkulasi di seluruh tubuh pasien. Sedangkan untuk obat, hingga saat ini, obat utama yang digunakan untuk treatment shock anafilaktik adalah epinefrin yang biasanya diberikan secara intramuskular. Oh, begitu. Nah, kami dari PBL9 berharap semoga video ini dapat berguna bagi kalian semua. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!